solat ini hanya dikerjakan di bulan syawal, dan itu jumlah rakaatnya adalah delapan setiap satu rakaat kita membaca surah Al-Ihlas lima belas kali dan jumlah rakaatnya adalah delapan rakaat, kerjakan dua rakaat satu salam, setelah selesai delapan rakaat, kita membaca sikir subhanallahulah tujuh puluh kali kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wala ala Sayyidina Muhammad juga tujuh puluh kali ini solat bisa dikerjakan sekali dalam bulan syawal, bisa dikerjakan setiap hari, bisa dikerjakan sekali dalam sepekan, tergantung berapa kemampuan kita makanya disini banyak perang tahu makanya Sayyid sampaikan, palsapabukis itu ada, ia pesan atau matotak luar biasa, dia mengambil itu dari perenungan yang mendalam istirahnya apa? maka nama diru kalau ada yang lalai maka beri nasihat dia rempah sifat tokong ketika ada yang jatuh maka engkau angkat dia naik buat dia bangkit kembali dan inilah yang dipakai orang Cina ketika ada sahabat dan temannya jatuh maka dia akan suple bantuan kemudian bisa bangkit kembali kalau orang Cina tidak biar tidak ada barangnya agak nasihat kenapa? karena dia memikirkan jualan temannya ia ngeri asihat korang bayi tahu eh sirup mendek saling membantu jangan saling menjatuhkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dapat barakah jadi tiga doa makanya makadaki wa'alaikum dan juga atas jadi pulangin apa ini ya rumah raja batik nafali berasal laku wilaudong nge membagi magi namasku dalek amin ya rumah dodo nge muda-mudahan madudoto dalek ya dek namatik wilaudong nge nge kawip alhamdulillah 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 di rabbil alamin nashhadu rabbana annaka anta allahu la ilaha ila anta ba'asta muhammadun rasulah bashiran wa nasirah awluhul fasas wa hukumul adat wa susnah dirus wa huwabil mu'minin ra'uluhul rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wadawaiha wa afiyatil abdali wa syifaiha wa numril abshori wa niyaiha wa ala alihi wa safihi wa safihi yang kami muliakan dan kami tafsimi seluruh anggota DPR yang sempat hadir buta DPR provinsi dan kabupaten yang sempat hadir yang kami muliakan dan kami takzimi yang mewakili bapak pejabat gubernur provinsi suri selatan yang kami muliakan dan kami takzimi ayah anda tetuh umum DPP kerukunan keluarga soping beserta seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir yang kami muliakan bapak wali kota kemakasar pribadi juga kepada bapak ilham arif syrajudin yang kami muliakan dan kami tafsimi bapak sempati soping beserta istri dan seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir para para tokoh agama para sempat yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu terkhusus kepada ibunda selaku tetua padidia dan seluruh jajaran padidia yang sudah bekerja semaksimal mungkin para guru besar para orang tua kita para tokoh agama para alim ulama dan seluruh hadirin walhadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala istilah halal bihalal tidak dikenal dalam dunia islam utamanya negara-negara di luar indonesia itu tidak mengenal istilah halal bihalal karena istilah ini diperkenalkan oleh bapak kewahab hasballah ketika insinyur sukarno meminta untuk melakukan pertemuan tokoh-tokoh bangsa indonesia berserta dengan tokoh politik karena terjadi keretakan internal dan ancaman keretakan negara pada saat itu tapi insinyur sukarno tidak ingin menggunakan istilah silaturahmi karena itu istilah biasa-biasa saja maka kewahab hasballah salah satu muasis pendiri nahdatul ulama menggunakan istilah halal bihalal dari situ awal istilah ini muncul sehingga di Arab tidak dikenal halal bihalal makanya ada yang menganggap istilah ini adalah bid'ah tapi jangan kita bersedih karena istilah ini ternyata bercampur dengan makna yang sangat dalam jadi matandre marilal maknana sekarang dirubah sedikit kalimat ini kemudian biasa kita yang populer disebut dengan open house kadangkala ada yang open house tapi tidak open heart makanya halal dihalal ini kalau dikaitkan dengan maknanya itu menjernihkan yang keruh meluruskan yang beko menyambung yang putus kemudian melembutkan yang beku makanya kalau THR nya belum cair ya bisa diincirkan diincirkan ya dapat tahu masih ada tapi istilah ini kemudian kita gunakan kenapa kalimat halal dihalal itu dipakai kalimat ganda karena angka tahu makjama ilimanna tapi denasi sumpu ngetibna halalkan dengan lahiria tapi harus diikuti juga dengan kalbu maka digandengkan dua kalimat saling menghalalkan bukan lahiria saja tapi juga dengan kalbu kenapa Rasulullah mengajarkan ketika jepak tangan jangan lebih dulu melepaskan tanganmu dan lihat wajahnya supaya apa kalau kita terkoneksi dengan orang yang kita tamani salamat sebab memang para pejabat kita tadi sudah menyampaikan bahwa memang pergeseran nilai sudah mulai muncul ini gara-gara politik sebenarnya tapi politik yang kami matau pesan negeru tak bakri wahid biasa makanya itu politik enak perlu perlu beli perlu meneru itu senegur ruta pakri wahid nah reko politik tidak ditarik ke dalam makanya itu bahaya makanya mudah-mudahan nuangsa ramadhan ini masih ada di bulan syawal bulan ini istimewa kenapa karena bulan ini memiliki dua ibadah yang istimewa sekali yang pertama adalah puasa sunnah enam hari yang banyak orang salah paham itu sama dengan puasa satu tahun pada hadis yang puasa di bulan ramadhan satu bulan penuh kemudian ditambah enam hari di bulan syawal maka itu seakan-akan dia berpuasa satu tahun penuh kenapa karena setiap ibadah itu dikadi sepuluh makanya tiga puluh kali sepuluh itu tiga ratus enam hari di bulan syawal di kali sepuluh makanya enam puluh nah dalam satu tahun itu tiga ratus enam puluh hari makanya puasa ramadhan ditambah enam hari itu sama dengan satu tahun karena nilai puasa itu yang dihitung ini makanya ulama kita dari dulu ada yang kurang paham sekarang dia kira enam hari ini sama satu tahun dia enam puasa ramalat tapi ma puasa sama itu yang patah kemudian yang kedua angkat istimewanya ada solatnya bulan syawal bukan saja bulan puasa untuk 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 enam hari tapi ada solatnya disebut dengan solat sunnah utakah solat inilah rasulullah empat kali bersumpah wallahi demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya siapa yang mengerjakan solat sunnah utakah ini dan dia memiliki utang maka dia pasti menunasi utang yang kedua sumpahnya rasulullah ketika dia memiliki penyakit pasti ada orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya bukan saja secara langsung tapi bisa diobati secara mimpi maka saya dapatkan penjelasan itu juga di dalam kitabnya mengukur dhamah dalam kitab al-mukni ada anak muda di mesir bisa diobati hanya melalui mimpi itu berkat solat sunnah utakah kemudian yang ketiga kalau ada orang tidak bisa bicara tidak bisa menyampaikan pidato atau tidak bisa memberi sambutan suruh kerjakan solat sunat ini kata nabi maka Allah akan mudahkan lisannya untuk menyampaikan sesuatu solat ini hanya dikerjakan di bulan syawal dan itu jumlah rakaatnya adalah 8 setiap 1 rakaat kita membaca surah al-ihlas 15 kali dan jumlah rakaatnya adalah 8 rakaat kerjakan 2 rakaat 1 salam setelah selesai 8 rakaat kita membaca sikir subhanallah subhanallah lalim 70 kali kemudian Allahumma salli ala sayyidina muhammad walal sayyidina muhammad juga 70 kali ini solat bisa dikerjakan sekali dalam bulan syawal bisa dikerjakan setiap hari bisa dikerjakan sekali dalam sepekan tergantung berapa kemampuan kita dan inilah sholat nabi bersumbah 4 kali makanya disini banyak perantau ada yang dari Kalimantan ada yang dari Papua saya tadi baru tiba dari Manokore pesawat tiba sore tadi jam 4 lewat langsung kesini makanya saya sampaikan falsa babukis itu ada dan ini luar biasa sebenarnya Bapak Bupati tadi sudah menyempurnakan kalimat dia pesan tak luar biasa dia mengambil itu dari perenungan yang mendalam padahal si Tuhan namanya kalimat itu aganasah kan itu istilahnya istilahnya apa makanya kalau ada yang lalai maka beri nasihat dia ketika ada yang jatuh maka angkat dia naik buat dia bangkit kembali dan inilah yang dipakai orang Cina ketika ada sahabat dan temannya jatuh makanya akan suple bantuan kemudian bisa bangkit kembali kalau orang Cina tidak dia tidak ada barangnya aganasah kenapa karena dia memikirkan jualan temannya ini riasan korang baik tahu tak kong sirup mendek saling membantu sirup jangan saling menjatuhkan makanya ini yang luar biasa itu luar biasa makanya parang tahu itu makanya baca baca tapi baca baca tidak untuk dipakai maka anggap pakai yang mau pakai apa sulapa mungkin ada yang pakai di sini padahal itu bukan baca baca itu maknanya sangat dalam karena dia bersandar kepada sahabat nabi kenapa dia mengatakan Abu Bakar itu pasti berhasil tidak dari itu dan itu yang disebut dengan uman karena uman orang yang paling berani dari sahabat nabi kemudian Kenapa Usman di sebelah kiri Ali itu adalah Punya agama yang luar biasa Makanya Usman itu simbol kekayaan Makanya Kemudian Itu puncinya Padahal hakikat ini Orang tua dulu tidak mengatakan Angka pakaianmu pakai Tapi dia mengatakan Angka pakaianmu pakai Pakaian itu bukan bacaan Tapi itu dilakukan Dalam bentuk perbuatan Dan itulah yang diistilahkan Kemudian masyarakat bugis Dengan surah papa Dan itu kenak semua Tubuh kita juga dari empat unsur Ada api Ada air Ada angin Dan ada tanah Empat unsur ini Kemudian masuk dalam unsur solat Alipu tetong Har rokok Mim suyuk Dal tudam Maka ketika dia berdiri Dia adalah huruf alif Ruku Dia adalah huruf ha Ketika dia suyuk Dia adalah huruf mim Ketika dia duduk Adalah huruf dal Dan itu juga unsur penciptaan Tapi tulisannya Itu adalah Ahmad Itu yang disebut dengan Nuruh Muhammad Makanya Dan inilah simbol Yang selalu dipakai Ulama kita Dan juga Para tokoh-tokoh bugis Dan itu diserap Dari hadis Dan ilmu tasawuf Tapi ini mulai hilang Karena dalam Islam ini Kita mengenal beberapa ilmu Pak Disini banyak guru besar kita Dalam Islam ini Kita kaji ada ilmu hikmah Ini yang sering saya ceramahkan Karena jarang penceramah Menyentuh ilmu hikmah Yerotomo toktariolo Pakai istilah Pamali Pamali ini Tidak masuk dalam Hukum Islam Tapi dia masuk dalam Kaedah ilmu hikmah Kenapa disebut ilmu hikmah Ilmu yang diambil Dari ilmu Maka disebut Ilmu hikmah Ilmu adalah ilmu Hikmah adalah ilmu Tapi ketika ilmu Yang didapatkan Melakukan ilmu Itu dilakukan ilmu hikmah Saya kasih contoh Kenapa Kalau kita makan Dilarang melangkahi makanan Kalau ada makanan Di depan kita Tidak boleh ambil yang jauh Biasa ada ayam disini Ada ikan disana Tangan kita menyeberang Kayak eskapator Tapi orang sopen tidak begitu Itu tidak boleh Orang tua dulu mengatakan Pamali Kenapa Ditemukan para ulama tasawuf Bahwa siapa yang mengambil makanan Dia melangkahi makanan Yang ada di depannya Maka dia tidak akan mendapatkan Reskinya Kecuali dia urus Betul Tapi kalau dia mengambil Makanan yang ada di depannya Tanpa melangkahi makanan Maka orang yang akan Mengarahkan Supaya reski itu Datang kepadanya Jadi Makanan yang akan mendapatkan Makanan yang akan mendapatkan Makanan yang akan mendapatkan Makanya meja-meja yang disiapkan Ini enak pak Dari sinilah orang bugis Nareko angka tamunna Aga na palenna Dia pakai baki Supaya itu bisa diputar Dan itu Kepintaran orang tua kita Dulu luar biasa Cuma nak mundur Dia paham Kemudian Kenapa juga kita dilarang Kalau perempuan makan Tidak boleh membuka bibirnya Wah ini ibu-ibu harus tahu Ibu-ibu Kalau makan Jangan coba-coba Membuka bibirnya Ketika mengunyah Rapatkan bibir Hanya rahang yang bergerak Nanti dia buka Ketika dia menyuap makanan Laki-laki boleh terbuka Tapi hanya tidak boleh bunyi Kenapa? Wanita yang makan Dengan rapat bibirnya Hanya rahangnya yang bergerak Maka suaminya akan Penganti baru setiap malam Ini yang banyak orang Tidak tahu Sudah paham bu? Kalau tidak paham Saya pakai bahasa simpelnya Kalau bibir atas rapat Yang dibawa juga ikut rapat Kalau masih tidak paham Kaliwatan betul Saya cuma bisa ngomong Sampai disitu Inilah yang disebut dengan Ilmu hikmah Larangan-larangannya disebut Dengan pemali Makanya orang yang melanggar Tidak berdosa Tapi akan berdampak Ke kehidupan dunianya Makanya kalau kita buka Kitabnya Imam Sarmuji Dalam kitab Ta'limu ta'lim Ada 21 larangan itu Dan inilah yang disebut Sama dulu pemali Tidak boleh menyapu di dalam rumah Di malam hari Karena membuat Melaikat rahmat itu akan keluar Jangan biarkan jendela terbuka Dan pintu sampai masuk Waktu maghrib Karena jin akan masuk ke dalam rumah Jangan kau gunakan Kain yang kau pakai Sebagai lap Seringkan kita begitu Pak Pakai baju Kemudian kacamata kabur Diambil baru Oh itu menolak rezeki Empat puluh hari Ini banyak yang melakukan itu Sudah banyak Sudah ramai ini HPnya kalau kameranya kabur Dia gosokkan ke bajunya Oh itu pantangan betul itu Pak Itu menolak rezeki Selama empat puluh hari Itu sudah dijelaskan oleh Imam Sarmuji Dalam kitab Ta'limu ta'lim Dan inilah yang dipelajari Ulama dulu Diajarkan ke masyarakat kita Sehingga Ketika dia mencari rezeki Dia tidak pintar Tidak terlalu ahli Tapi kenapa? Dimudahkan terus rezekinya Dan inilah yang diajarkan Turun-turun ke anak-anaknya Tapi sekarang ilmu ini mulai hilang Karena menggunakan metode modern Tapi upasan ini Ia kau dalek Tanya macam mana tahu Masa padalek nasugi Karena semua ustaz tahu Doanya kaya itu Coba tanyakan Kadangkala sahibat Kalau ke Kalimantan Cerama Ditanya sama orang sope Bila Pak ustaz Doa apa dibaca Supaya kita bisa kaya Padahal yang bertanya itu Sudah ada lima mobilnya Yang ditanya baru naik motor Saya seandainya bilang Malaikat itu kasih tahu Bila gitu Yang kau tanya Minta doa kaya Baru naik motor Kalau sudah punya mobil Itu terbalik Mestinya saya yang minta Sama dia apa Yang kau baca Saya gak bisa kaya Makanya Allah memberi rezeki Kepada siapa yang dikehandaki Bukan kepada siapa yang berdoa Bukan kepada siapa yang berdoa Seandainya kepintaran orang kaya Maka profesor doktor Yang belajar ekonomi Akan menjadi orang kaya Tapi apa Allah memberi rezeki Kepada siapa yang dikehandaki Maka syukuri Apa yang diberikan kepada dia Itu je kuncinya Tapi ada kekayaan Yang tidak kalah Dari semua yang ada Adalah kekayaan iman Karena iman yang kuat Akan kita syukuri semuanya Kemudian yang ketiga Oh ini yang tidak kalah pentingnya Bulan ini disebut Rasulullah sebagai Bulan Nisan Tadi bulan Sobal Itu kalau disebut dalam Bulan Islam Tapi bulan April Ini kalau dibahasakan Itu bulan Nisan Bulan Nisan Itu bulan April Bulan ini Ketika air hujan Turun Tidak ada langsung Dari langsung Jadi kalau ada Hujan di bulan Ampat Tidak ada langsung Jangan melalui Atak Dengan menggunakan Wadah yang tidak Pernah dipakai Kemudian Bacakan doa Disebutkan dalam Hadis Nabi Surah Al-Fatihah Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas Al-Katirun Dan ayat kursi Baca Masing-masing 70 kali Air itu Ketika berubah Menjadi bening Seperti air aqua Maka minum Selama tujuh hari Orang yang Tidak ada keturunan Kata Nabi Maka bisa Diberikan keturunan Oleh Allah Orang yang Punya penyakit Tapi dia tidak tahu Apa penyakitnya Semua dokter Sudah tidak menemukan Penyakitnya Suruh minum Air ini Kata Nabi Selama tujuh hari Maka Ketika dia Tidak bisa sembuh Maka tidak ada Tabib Yang bisa menyembuhkan Maka Kesempatan Di bulan April Selain tadi Kuasa sunnah sawal Ada solat sunnah utakah Bersamaan juga Dalam bulan April Dalam bulan Nisan Maka usahakan Tadak air hujan Langsung dari langit Bagi yang sudah Berkeluarga Tidak punya keturunan Itu paling bagus Dipakai Kalau ada penyakitnya Tidak bisa sembuh Coba minum air ini Itu isyaratnya Langsung Dan itu sudah Dibuktikan para ulama Kita bisa Temukan di kitabnya Si Abdul Qadir Al-Jilani Dalam kitab Al-Gunnya Kemudian Saya wasiatkan Ibu-ibu Saya selalu Mengatakan Kalau ingin Sukses di dunia Ingin menjadi Orang hebat Karir politiknya Tidak tersendak Satu kuncinya Cintai istrimu Dengan sepenuh hati Itu kunci Iya Jangan katakan Pak Ustaz ini Membela istri Tidak Kita bisa melihat Toko besar Indonesia Orang-orang hebat Yang ada di Indonesia Orang nomor satu Di Indonesia Kita bisa pelajari Suharto Orang hebat Siapa tidak kenal beliau Memegang tampu Pemerintahan Dengan tangan besi Tapi kapan Dia bisa jadi Ketika Ibu Tin Tidak ada di sisi Habibi Orang hebat Sepen tidak mengakui Dia lahir Di pare-pare Kebanggaan Orang Sulawesi Selatan Tapi kapan Dia tidak bisa Melakukan apa-apa Tetika Ibu Ainun Tidak ada di sisi Susilo Bambang Yudhoyun Dua kali Jadi presiden Seorang Panglima TNI Kurang apakah Hebatannya Tapi Kapan Dia tidak bisa Mengambil Kebijakan Yang betul-betul Pas Ketika Ibu Ani Tidak ada di sisi Rasulullah Kapan dia Drop betul Ketika Khadijah Tidak ada di sisi Maka kunci Kepemimpinan Seorang Laki-laki Itu ada Pada siapa Yang mendampingi Makanya Saya tidak pernah Terlalu kagum Dengan seorang Pemimpin Laki-laki Karena Pasti ada Wanita Hebat Yang ada Di sisi Dan kuncinya Iya Kuncinya Betul itu Pak Dan agama Mengejarkan Untuk itu Makanya Kalau kita Mau mendapatkan Keberkahan Reski Dan keberkahan Hidup Dan kesuksesan Hidup Cintai Istrimu Dengan sepenuh hati Sebaliknya Kita Disebutkan Berapa Banyak Pimpinan Kondok Kesantren Yang ada Di luar sana Hapal Al-Quran 30 Ratusan Bahkan Ribuan Hadis Dia hafal Setiap hari Solat Lima Waktu Kurang Soleh Apa Dia Tapi Ketika Dia Dengan Santri Pasti Dia Jatuh Sejatuh Jatuhnya Dan Hina Sehina Hina Artinya Apa Yang Hapal Quran Dan Hadis Saja Bisa Dihinakan Karena Perbuatannya Apalagi Yang Tidak Hapal Quran Itu Pelajaran Makanya Saya seru Menyampaikan Jika Ingin Hidupnya Berkah Dan Mudah Perjalanannya Cintai Istrimu Sepenuh hati Karena Doa Istri Tiga Kali Lebih Cepat Di Ijabah Dibanding Doa Suara Makanya Ketika Ada Hajat Beritahu Istri Nanti Dia Berdoa Karena Wanita Sebelum Mengangkat Tangannya Itu Malaikat Sudah Menunggu Tapi Kalau Ibu Ibu Sudah Berdoa Setengah Mati Dan Tidak Terijabah Maka Suruh Bapaknya Tambah Istri Supaya Banyak Yang Mendoakan Tapi Kayaknya Ibu Ibu Tidak Sepakat Ibu Ibu Langsung Protes Makanya Ibu Ibu Saya Sampaikan Kalau Ada Masalah Jangan Dikasih Masuk Di Media Sosial Jangan Dikasih Masuk Di Facebook Dari Dulu Sampai Sekarang Bahkan Sampai Dunia Kiamat Tidak Ada Malaikat Yang Diutus Mencatat Doa Dalam Facebook Tidak Ada Yang Ada Mencatat Doa Dalam Itu Makanya Kalau Ada Masalahnya Jangan Dikasih Masuk Di Facebook Banyak Ibu Ibu Bertengkar Sama Suaminya Langsung Bikin Status Aku Menyesal Ternyata Kau Begitu Baru Bikin Gambar Lope Lope Pecah Langsung Ada Duda Di Bawanya Menulis Langsung Dia Tulis Sabar Sain Itu Masalah Ini Awal Persalinguhan Makanya Hati-hati Kalau Ada Masalah Ambil Air Mudu Kemudian Komunikasi Langsung Dengan Allah Jangan Berdoa Di Luar Sholat Kalau Hal Itu Penting Kenapa Sholat Kita Dikasih Karena Itu Handphone Komunikasi Langsung Dengan Allah Karena Doa Menunggu Hari Kamis Dan Hari Senin Makanya Kalau Suaminya Pacaran Jangan Coba-coba Pakai Doa Langsung Pakai Sholat Kalau Suaminya Pacaran Hari Ahad Itu Tidak Dilapor Berdoa Baru Dicatat Hari Senin Dicatat Hari Salasa Dicatat Hari Rabu Dicatat Hari Kamis Baru Dilapor Makanya Nabi Puasa Hari Kamis Karena Disitu Doa Distor Makanya Kalau Pacaran Hari Senin Baru Berdoa Itu Baru Dicatat Malaikat Belum Dilapor Nanti Bisa Suaminya Menikah Doanya Belum Distor Masih Dicatat Ini Makanya Ada Sholat Sholat Inilah Jalur Pintas Makanya Semua Masalah Pasti Ada Sholat Orang Mau Melakukan Perjalanan Sudah Ada Doa Musafir Yang Sering Kita Baca Bismillah Kita Waktal Tualallahi Tapi Kenapa Ada Sholat Sunnah Musafir Karena Kalau Doa Masih Menunggu Tugas Malaikat Tapi Kalau Sholat Itu Tidak Pakai Perantara Kenapa Ada Sholat Taubat Padahal Sudah Ada Taubat Karena Doa Taubat Menunggu Pencatatan Malaikat Tapi Sholat Taubat Itu Komunikasi Langsung Hamba Dengan Tuhan Kenapa Ada Sholat Hajat Sudah Ada Doa Hajat Karena Orang Yang Mau Langsung Bicara Sama Allah Gunakan Sholat Dari Situlah Satu-satunya Ibadah Tidak Disimpul Itu Cuma Sholat Orang Puasa Nonton TV Tidak Batal Puasanya Tapi Orang Sholat Nonton TV Pasti Batal Sholat Orang Haji Nonton TV Atau Siaran Langsung Tidak Batal Hajinya Makan Tidak Batal Tapi Sholat Jangan Coba Coba Lakukan Dari Situlah Ibadah Satu-satunya Tidak Bisa Bercampur Itu Sholat Karena Dia Komunikasi Langsung Dengan Allah Maka Semua Yang Hadir Ketika Ada Saat Sujud Terakhir Jangan Nanti Selasai Salam Berdoa Karena Pasti Malaikat Bila Terlaku Bos Sudah Maka Tadi Bicara Sama Allah Kenapa Melapor Lagi Sama Saya Ini Kuncinya Dari Sinilah Bagi Nanti Selasai Salam Berdoa Padahal Tempat Berdoa Yang Pelin Bagus Ketika Kita Dekat Dengan Allah Di Saat Sujud Seorang Pemimpin Sebelum Mengambil Keputusan Kemudian Mengambil Solat Dua Raka'at Kemudian Memohon Kepada Allah Karena Nabi Mengatakan Tidak Ada Orang Yang Beristihara Yang Menyesal Karena Pasti Allah Memberi Petunjuk Ini Kunci Kehidupan Yang Diajarkan Dalam Agama Sebenarnya Inti Halal Biala Bukan Ceramah Karena Inti Halal Biala Halal Adalah Bersalam Salaman Karena Banyak Di Antara Kita Ini Baru Ketemu Sebenarnya Ceramah Ini Hanya Mengisi Waktu Untuk Nasihat Sebenarnya Intinya Halal Biala Adalah Salaman Saling Memaafkan Makanya Tadi Protokol Mengatakan Ada Kesempatan Nanti Itu Luar Biasa Kita Mempaatkan Tapi Ada Hal Yang Saya In Sampaikan Ini Wasiat Guru Kami Dan Juga Sering Saya Wasiatkan Bahwa Dalam Kehidupan Ini Satu Kunci Maafkan Kesalahan Orang Ketika Orang Itu Salah Tapi Ketika Kita Salah Maka Minta Maaf Itu Kunci Ketenangan Hidup Jadi Aku Salah Tau Adam Pengen Aku Ini Salah Ila Adam Pengen Amang Lino Tapi Aku Meloki Degak Susah Cidibawang Ajak Tersusai Pada Tarupatau Amak Kapung Itu Yang Disebut Dengan Rahmatan Alamin Ajak Tersusai Pada Tarupatau Pu Iman Ajak Tersusai Mak Mutak Malampilak Dan Baca Anak Ciar Rokok Bapa Dilutu Nak Tau Mak Ajak Tersusai Iman Tak Nampai Talu Ayat Nak Baca Tulimah Semen Mere Betul Nak Rokok Lakai Ajak Tersusai Benda Tak Iparenta Iparenta Dini Balanca Benda Ajak Tersusai Lakai Tak Mak Mak Benda Dini Jampang Ini Kuncinya Makanya Saya Sabah Wanita Siapa Wanita Atau Istri Yang Menawarkan Dirinya Kepada Dan Suaminya Merasa Ridho Karena Hubungan Maka Wanita Itu Pahalanya Sama Dengan Melaksanakan Ibadah Umrah Satu Kali Coba Makanya Bapak Bapak Kalau Mau Kok Bi Istrinya Bila Mau Ki Umrah Sayang Saya Pelajari Dalam Ilmu Hikmah Bapak Ini Jadi Masalah Biasanya Memang Kalau Ada Wanita Mau Berhubungan Dengan Suaminya Baru Makhobi Suaminya Nah Tidak Dihiraukan Atau Muncul Permintaan Maka Dihiraukan Ajamu Berhubungan Nare Kepermintaan Nama Kun Reng Maka Dihiraukan Nasib Dihiraukan Lampun Dihiraukan Lacak Dihiraukan 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 Anak Tamatuk Pasti Beli Bali Dihiraukan 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 Tidak Akan Penurun Yang Kedua Jangan Berhubungan Di saat Kita Ngantuk Kenapa Anakmu Tidak Bisa Bicara Sampai Umur 7 Tahun Belum Bisa Bicara Saya Sering Dibawakan Anak Anak Minta Didoakan Belum Bisa Bicara Saya Cuma Kasih Tahu Satu Kuncinya Siapa Yang Berhubungan Dalam Keadaan Nantuk Pasti Anaknya Tidak Bisa Bicara Lambat Bisa Bicara Saya Pernah Baca Bukunya Bapak Profesor Doktor Dadang Hawarij Dalam Buku Al-Quran Bahkan Beliau Meneliti Apa Penelitiannya Siapa Yang Berhubungan Setelah Salah Satunya Pernah Bermimpi Berhubungan Badan Kemudian Bangun Dan Berhubungan Secara Nyata Dengan Pasangannya Tanpa Diantara Dengan Wuduh Ketika Istrinya Hamil Maka Anaknya Dipastikan Lahir Dalam Keadaan Epilepsis Atau Penyakit Ayam Itu Penelitian Bapak Profesor Doktor Dadang Hawarij Dalam Bukunya Sikoterapi Al-Quran Inilah Kenapa Orantua Kita Dulu Selalu Mengajarkan Kemudian Dalam Keadaan Tenang Maka Yaku Meliwasan Kita Berhubungan Palasang Anak Mesolak Kita Berhubungan Makutu Anak Ngerang Makanya Pakan Jaki Memang Tapi Ada Tempat Berhubungan Yang Pelin Bagus Ada Tempat Berhubungan Waktu Yang Pelin Bagus Sesudah Solak Duhur Sebelum Dan Sesudah Solak Suhu Itu Pelin Bagus Generasi Kita Pelin Bagus Disitu Itu Wasiatnya Gerut Profesor Doktor Kuresihab Kepada Profesor Doktor Arif Dindibone Kalau Engkau Berhubungan Dan Ternyata Memang Ada Hadisnya Ketika Engkau Ingin Kedalam Kamar Ibu Bapak Mudi Siang Hari Maka Ketuk Pintunya Kenapa Siang Disebut Itu Isyarat Lansung Tapi Ada Yang Paling Bagus Saya Dapatkan Di Kitab Nya Mujud Islam Imam Gasali Dalam Kitab Itu Nabilang Orang Buka Arab Pas Berbuka Puasa Sesudah Minum Air Putih Sebelum Makan Apa-apa Kemudian Berhubungan Dengan Pasanan Ketika Istrimu Hamil Disitu Maka Menjadi Seorang Ulama Oh Ini Sudah Lewat Tapi Susah Kalau Imam Makanya Orang Bugis Shopping Orang Bugis Sidrak Orang Bugis Wajo Pare-pare Dan Pindrang Sebagian Menikahkan Anaknya Selalu Menjelang Mas Ramadan Bahkan Satu Minggu Sebelum Ramadan Dia Masih Menikahkan Anaknya Kenapa Karena Dia Mencari Anak Keturunan Nanti Jadi Ulama Itu Kuncinya Tapi Nanti Bulan Ini Setelahnya Ini Yang Terakhir Angka Istilahnya Tosopeng Ule Cipi Dena Pak Boti Itu Benar Pak Ule Cipi Itu Sebenarnya Istilah Orang Tua Kita Dan Itu Benar Kenapa Uangnya Dia Sudah Pakai Di Bulan Ramadan Iya Nah Pakai Di Kora Malam Dia Pernas Sampak Mas Padale Names Jok Kajam Haji Maka Meloti Isolori Jadi Aku Mapa Boting Ok Cek Dek Minas Oloran Pak Mekuran Idu Ina Itu Ampe Yasa Mula Cipi Mekipi Idu Ina Karena Ekonomi Makanya Haji Maimun Subair Almarhum Al-Megafur Mengatakan Ini pesan Beliau Tidak ada Dalam Hadis Tapi Ini bisa Dipegang Siapa Yang Tidak Atau Siapa Yang Sempit Reskinya Di Bulan April Ini Maka Itu Alamat Bahwa Satu Tahun Kedepan Reskinya Akan Susah Tapi Siapa Yang Mudah Uangnya Di Bulan Ini Maka Itu Alamat Satu Tahun Kedepan Akan Dimudahkan Reskinya Jadi Yang Maka 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 Itu Dimudahkan Tidak Ada Dalam Hadis Tapi Itu Ada Di Dalam Ilmu Hikmah Saya Doa Yang Sangat Maskur Tapi Banyak Orang Tidak Tahu Doa Rabbana Atina Fit Dunya Hasan Lepang De Cengagana Lino Tacinai Minta Disini Itu Doa Menurut Guru Tak Doa Kosong Itu Cek Kosong Tidak Disini Makanya Disebut Sepu Jagat Karena Semua Yang Ada Di Dunya Bisa Dimasukkan Kesitu Makanya Itu Rabbana Atina Fit Dunya Hasan Lepang Til Lawik Aga Tacinai Okoro Isi Wapil Akhirati Hasan Iyana Til Lawik Kopi Dunya Hasan Til Lawik Nancajide Cetok Kosorimundri Ajak Kama Icalaki Gara Gara Yaro Til Lawik Wakina Azabanar Til Lawik Aja Nages Saki Api Naraka Jika Jabatan Dip Dunya Hasan Wapil Akhirat Hasan Atah Ting Ratir Nak Jabatan Yukor Wakina Asaban Til Lawik Aja Tapage Say Kapong Api Naraka Gara Gara Yawil Itulah Yang Dijelaskan Guruta Kajibur Rahman Ambo Dalek Sehingga Dia Mengatakan Tidak Semua Orang Tampu Kalau Ada Yang Baca Itu Terus Raban Ati Nabi Dunya Hasan Allah Nantas Sanat Wakina Saban Nant Makanya Dunya Hasan Isi Jabatan Bupati Minta Disitu Disitu Kuncinya Itulah Yang Diajarkan Oleh Guruta Allahumma Salli Al-Syidina Muhammad Al-Syidina Muhammad Allahumma Anta Rabb La Ilaha Ilaha Anta Rabbul Arshu Radhim Rabbul Khalifa Kula Shaysa Rabbul Allahumma Nantan Walam Yulad Walam Cherisu Hassala Shaysa H Bar altro Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini untuk menyambung silatul Rahmi Allah. Bukakan pintu keberkahan kami, Allah. Rahmati kami, Allah. Ketika ada kesalahan dan hilang di antara kami, Allah, kami mohon kepada kamu, Allah. Mudahkan kami menerima maaf dan pemaapan saudara dan sahabat kami, Allah. Kami mohon rahmat dan maghfirahmu, Ya Allah. Kami mohon umur yang panjang, Ya Allah, lagi berkah, Ya Allah. Sehatkan kami, Ya Allah. Semua yang hadir di tempat ini, Ya Allah, angkat semua penyakitnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, Ya Allah. Yang punya masalah, Ya Allah, angkat masalahnya, Ya Allah. Yang punya hajat, Ya Allah, kaburkan hajat-hajatnya, Ya Allah. Rabbana walamna al-khusana wa illam tangfillana wa talhamna lanakunanna min al-fasiri. Rabbana adina fidjuddi hasas. Wa fil akhirati hasas. Wa qinaa azabal namu, wa qinaa azabal namu, wa qinaa azabal namu. Wa sallallahu ala shayhinah muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bisibil fatihah. Amin, amin. Ya Rabbil alamin. Akhiru kalam. Wa bahu'l muafiq ila akwami tarik. Nasruh minallah bapakun karibu bashiril muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.